Intro Walaupun tidak ada gerakan masa, namun proses eksekusi lahan sengketa oleh pengadilan negeri Kupang berlangsung ketat dan tegang. Tampak aparat kepolisian Polres Kupang Kota dan Satuan Brimo Polda NTT bersiaga melakukan pengamanan dalam rangka proses eksekusi lahan dengan luas 6.125 meter persegi yang terletak di wilayah kelurahan TDM Kecamatan Owebufu, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Eksekusi lahan ini melalui perkara perdata dengan nomor 210 PDT 2013 Pengadilan Negeri Kupang antara Priyano Pribadi Gotama sebagai penggugat yang diwakili kuasa hukumnya Abdul Wahab melawan Paulus Ndeo CS sebagai pihak tergugat. Perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi dengan nomor 285K garis miring PDT, garis miring 2015, setara tanggal 15 September 2016 dan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. Usai melakukan evakuasi atau perpindahan barang-barang di atas lahan serta pemutusan aliran listrik, pihak pengadilan negeri Kupang selanjutnya melakukan eksekusi dengan menggunakan dua alat berat. Tidak ada perlawanan ataupun aksi anarkis di lokasi eksekusi. Namun aparat kepolisian tetap menjaga pengamanan hingga proses eksekusi ini berakhir. Diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi dengan nomor 285K garis miring PDT, garis miring 2015, tanggal 15 September 2016. Dan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. Ini sengketannya dari tahun 2013. Ini jalan eksekusi terlihatnya sedikit terhambat, mungkin bisa dijelasin Pak. Biasa kan sudah pengosongan lahan. Jadi hari ini, jalan eksekusi ini tidak ada hambatan. Setelah penetapan dibajakan, lalu dilanjutkan dengan pengecekan lokasi. Setelah itu, pemutusan aliran efek. Dan pada saat ini, menunggu kesempatan biatermona eksekusi mengevarklasi barang-barangnya. Setelah itu, baru dilakukan pengecekan lokasi pengosongan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati.